gimana ibu-ibu sudah bahagia sudah happy stresnya sudah hilang nah kita kemana lagi bu masuk lagi pulang bu bu rugi bu bu kesini pulang lah yo jalan-jalan dulu tabu bu mas Halo Assalamualaikum jumpa lagi di jengkelin channel kali ini saya berserta peserta pelatihan UPT BLK Kabupaten Madiun malu melakukan refreshing bersama ibu-ibu ya teman-teman refreshingnya di Watu Rumpuk rutenya seperti ini ini dari desa saya masuk terus ke desa Sareng masuk desa Sareng terus sampai pantok nanti belok ke kanan selamat dadang di desa Menda sebentar lagi teman-teman mau nyampe untuk tiketnya satu orang Rp10.000 teman-teman untuk satu orangnya Rp10.000 terus apa itu biaya ya parkernya mobilnya Rp15.000 oke info tahun 2023 di Watu Rumpuk Oke teman-teman kita sudah sampai di Watu Rumpuk teman-teman santai Watu Rumpuk di tahun 2023 ya teman-teman lama nggak kesini setelah pandemi ini kesini bersama teman-teman BLK pelatihan UPT Kabupaten Madiun di desa Geger kecamatan Geger Kabupaten Madiun kita refreshing teman-teman refreshing biar tidak ruwet ini otaknya refreshing ke Watu Rumpuk dekat rumah pakaiannya hijau-hijau kelihatannya cuma pakai jilbab saja kontras sama bajunya bajunya hijau rumputnya hijau oke silahkan ibu-ibu turun Monggo satu-satu nggak ini pakai video loh ya Monggo turun satu-satu saya tidak selfie nih Monggo turun satu-satu Monggo pelan-pelan nggak turunnya oke teman-teman lihat kita di mana kita berada di Watu Rumpuk wisata alam Watu Rumpuk dan pendagian tapak bimoy emak-emak saat mau foto weh bingung toh bingung toh bingung toh ah sebelum mengelilingi mengelilingi Watu Rumpuk kita senam dulu sebentar biar tambah sehat tip biar tambah semangat biar kita tambah semuanya jarang-jarang kita senam di Watu Rumpuk mumpung ini kesempatan bisa datang ke sini bersama teman-teman jadi kita sudah senam dulu senam di Watu Rumpuk kita lihat sebelahnya ya teman-teman viewnya seperti ini loh awannya sejuk sekali halo teman-teman kita sekarang di Watu Rumpuk kita lihat suasana Watu Rumpuk di tahun 2023 ini ya teman-teman kan setelah pandemi saya belum pernah ke sini baru ke sini ya teman-teman kita lihat pemandangan sekitar kita lihat pemandangan sekitar Watu Rumpuk teman-teman seperti ini yang sebelah sana puncak tapak Bimo Gunung Wilis di saat orang-orang lagi berfoto-foto saya lagi membuat video teman-teman karena saya ingin teman-teman memfotokan saya tapi teman-temannya pada sibuk foto-foto juga jadi saya buat video aja ya sekalian lihat pemandangan Watu Rumpuk di tahun 2023 kita bersama teman-teman BLK UPT BLK Kabupaten Madiun bersama di Desa Ngeger ya teman-teman Desa Ngeger Kecamatan Ngeger Kabupaten Madiun ini lagi pelatihan bordir teman-teman lagi pelatihan bordir kita refreshing dulu biar tidak ruwet ini otaknya seperti benang yang ruwet itu Watu Rumpuknya kita nanti bisa naik ke atas sana ini udah menggeh-menggeh teman-teman gak pernah naik gunung gak pernah olahraganya jarang akhirnya naik sedikit aja sudah menggeh-menggeh seperti ini oke kita jalan-jalan teman-teman oke ikutin saya ya jangan bosen-bosen oke kita jalan-jalan view-nya apa masih sama sebelum pandemi ih bunganya dulu sebelum pandemi sering kesini teman-teman ini sudah mulai normal lagi sudah bisa lepas masker Alhamdulillah sudah normal kembali oke masih ada sepedah motor dari tahun berapa itu yang masih terpajang disitu mobil trail weng 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 oke kita jalan-jalan kita lihat Watunya yang besar ya teman-teman ini Watu Rumpuk ini loh Watunya batunya teman-teman batunya ini loh besar sekali oke ini dari sisi sebelah sini ya Watu Rumpuknya ya Watu yang bertumpuk-tumpuk Green Silver tingkat nasional wisata alam Provinsi Jatin terbaik nomor 3 ya hmm tempatnya bersih loh teman-teman teman-teman tidak rugi kalau main kesini tempatnya bersih warungnya ada musulanya ada tempat sempahnya dimana-mana ada nah pokoknya bersih ya teman-teman jadi teman-teman enggak jadi teman-teman itu enggak rugi kalau main kesini tapi hati-hati ini berlumur ya teman-teman tapi jadi kalau jalan itu agak pelan-pelan agak pelan-pelan jadi hati-hati kalau jalan lunyu-lunyu adalah alias licin bukan hari weekend ya teman-teman jadi ya kalau cemumus temannya sendiri cemumus temannya sendiri ya berarti hanya kita yang kesini gitu loh tapi ya enggak apa-apa kita menikmati biar nikmati biar kita itu tidak bosen di rumah terus ya refreshing-refreshing seperti ini yang kita cari di rumah oke oke teman-teman banyak spot foto tapi saya malah wih 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 saya cuma takut itu nanti jembatannya ambrol karena itu berat badannya itu sudah di atas 50 plus semua plus 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 satu cuma takut itu jembatannya yang kecil itu loh hambrol jadi jangan khawatir teman-teman disini yang suka berfoto-foto banyak support-support fotonya teman-teman banyak support-support fotonya teman-teman mau sisi sebelah mana ada oke pengen ngadem duduk santai di gazebo banyak gazebo nya teman-teman satu-satu oke banyak gazebo nya teman-teman kita jalan menyusuri ini oke kita lanjut jalan-jalannya ya teman-teman kita lanjut jalan-jalannya watu rumpu watu rumpu ini berada di mendak dagangan ya teman-teman dagangan kabupaten madiun kabupaten madiun jawa timur jawa timur ini wisata alam jawa timur nomor tiga ya teman-teman bagus bersih nah karena bukan hari weekend ya teman-teman jadi ya warung-warungnya pada tutup itu musolahnya juga sudah tersedia kita jalan-jalan sebelah sini kita naik bisa loh teman-teman kita naik ke sana di belakangnya ada tulisan watu rumpu itu kita bisa naik naiknya di sebelah sana teman-teman naik tapi yoh lempoh saya lama enggak jalan itu ya ngos-ngosan loh jangan lari lunyu ya teman-teman ya oke itu banyak yang foto-foto saat ini saya enggak pengen foto-foto tapi nanti kalau sudah turun saya mencari-cari foto saya saya enggak ada fotonya ya seperti inilah oke nah itu sudah foto-foto oke tolong saya ikut ya Allah saya enggak diajak foto ya Allah saya mau saya mau foto saya mau foto ikut nah kita kemana lagi bu masuk lagi pulang bu bu rugi bu bu kesini pulang lah ya jalan-jalan dulu bu bu masuk pulang yang us duduk-duduk lagi jalan-jalan lima mener lo ngajak pulang bu ya Allah mana mana tuh dulane ya Allah kenang-kenangan yang bisa dilihat kan disini nanti biasanya kalau di hp kan dihapus nah ya tau dihapus hilang kenangannya enggak ada nanti kalau 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 kangen bisa lihat videonya disini ya Allah ada durian ya Allah saya lagi kolesterol nggak bisa makan durian ya Allah kita lihat suasananya dari atas ya teman-teman tapi ini belum naik sampai ke uat atas ya ini mohon maklum nggak pernah jalan datarnya duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk terus seperti ini kalau sisi dari atas ya teman-teman oke seperti ini gunungnya tapak bimonya sebelah sana oke oke nah lama terbengkalai ya nggak seramai dulu setelah pandemi ini yang naik ke atas banyak ranting yang tumbang yang sudah kering masih bisa naik teman-teman kita di atas lihat suasanya di atas karena ini sudah duk-duk-duk-duk-duk sehingga kuat jalan seperti dulu ya saya stuck disini aja melihat teman-teman dari atas duduk-duduk itu mobilnya cuma tiga teman-teman ini yang datang kita kita tiga mobil ada 21 orang 21 orang bocilnya dua berarti 23 orang oke kita turun ya teman-teman menunggu teman-teman yang sebelah sana study foto-foto oke kita turun turunnya pelan-pelan pelan-pelannya apa teman-teman karena ini berlumut jadi ya walaupun tadi sudah memakai sepatu gunung harus pelan-pelan kanah licin teman-teman jangan bosan ya melihat video saya yang belum subscribe like komen ya yang belum subscribe jangan lupa maksudnya jangan lupa subscribe-nya tombol loncengnya oke itu yang tulisannya tadi yang tapak bimo oke sudah banyak yang duduk-duduk sudah capek sebentar yang lupa 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh